Pedang medali naga jilid 23. Kun Hou menghapus peluhnya. Dia tak menduga Panglima itu juga seorang ahli pedang yang hebat. Yang memiliki kecepatan din jurus yang luar biasa, yang hampir saja melubangi lehernya. Dan Kun Hou yang terbelalak memandang lawannya ini tiba-tiba melihat lawan memasukkan pedang dan tertawa. Kun Hou, pedang telah kau cabut. Tak perlu kau masukkan lagi. Kun Hou menggigil. Dia marah bahwa lawan telah memaksanya mengeluarkan senjata, tapi melihat lawan bersungguh-sungguh menantangnya dia pun tertegur dan bingung. Haruskah da menyerang orang ya setidak bersenjata? Jantankah itu? Jelas tidak. Dan Kun Hou yang menggigit bibirnya tiba-tiba juga memasukkan pedang dan mengikuti jejak lawan. Oke Chiang Kun, aku tak biasa menyerang lawan yang tidak bersenjata dengan pedang di tangan. Sebaiknya keluarkan pedangmu kalau kau ingin aku mengeluarkan senjata. Panglima ini terbelalak. Kau bandel? Selama kau bertangan kosong, Chiang Kun. Atau kalau kau dapat mendesakku dengan ilmu silatmu tanpa senjata. Bagus Panglima ini tertawa. Kau sombong, Kun Hou. Kalau begitu biarku turuti permintaanmu. Nah, robohlah. Dan O Chiang Kun yang tiba-tiba menggerakkan tangannya maju ke depan sekonyong-konyong melancarkan pukulan sinar putihnya. Itulah Gin Kong Jiu, pukulan sinar pelak, ilmu pukulan yang diwarisi dari mendiang nenek iblis Mo Itai Hou, bakal, hancurnya sebuah kerajaan. Dan Kun Hou yang mendengar angin berdesir dari pukulan bersinar putih ini tiba-tiba menggerakkan tangan pedangnya menangkis. Plak! Kun Hou terkejut. Dia tergetar dan terhuyung, merasa betapa imbian Kun, tenaga kapas dingin agil lagi mengisip pukulan lawannya itu, merembes dan masuk membobol tangan pedangnya. Dan sementara dia membelalakan matu dengan kaget tiba-tiba lawan kembali menyerang dengan tangan kirinya. Kun Hou, awas! Kun Hou melompat ke belakang. Dia mengelak dengan seruan keras, menggeser kaki dan cepat memutar. Pinggangnya sambil melontarkan sebuah tendangan. Dan ketika tangan lawan bertemu dengan ayunan kakinya tiba-tiba Kun Hou terpeleset dan mencelat roboh. Des! Kun Hou terkejut. Dia sekalian membanting tubuh bergulingan, mendengar panglima itu tertawa dan menyerang lagi dengan pukulan beruntun. Dan ketika dia melompat bangun dengan bentakan marah tau-tau lawannya itu telah berkelebatan mengelilingi dengan serangan bertubi-tubi, mengejek dan ganti-berganti melancarkan pukulan. Dan sementara Kun Hou menangkis dengan kiam-ciangnya yang selalu terpental tiba-tiba saja dia telah terdesak dan tak dapat balas menyerang. Haha, bagaimana sekarang, Bocah? Kau masih tak mau mengeluarkan senjatamu? Kun Hou menggigit bibir. Dia memang kewalahan oleh serangan lawan yang diisi imbian Kun itu, yang membuat tangan pedangnya seakan lumpuh. Dan ketika dia bertahan dan nekat untuk tidak mengeluarkan pedangnya tiba-tiba dia mendapat pukulan dan tamparan lawan. Kun Hou mulai menjadi bulan-bulanan, terdesak dan kian terdesak saja. Dan ketika bertubi-tubi serangan lawan mendarat di badannya akhirnya Kun Hou mengeluh dan mengakui keunggulan panglima itu. Oke Chiang Kun, kau memang hebat. Dengan tangan kosong aku tak sanggup bertahan. Oke Chiang Kun tertawa. Dia kagum akan sportifitas lawan, yang tak malu atau segan mengakui kekurangannya. Dan ketika Kun Hou terpental dan pemuda itu bergulingan menerima dorongannya tiba-tiba Kun Hou mencabut pedang medali naganya dan menerjang dengan jurus Bu Tiong Kiam Sud. Oke Chiang Kun, hati-hati. Awas aku membalas dan begitu Kun Hou berteriak memutar pedangnya mendadak. Pemuda ini lenyap dalam gulungan lebar yang tiba-tiba menerjang ke depan. Sing Sing, L. Oke Chiang Kun terbelalak. Dia melihat Kun Hou membalas dengan hebat, berkelebatan dengan pedang yang naik turun membentuk gelombang. Dan ketika pedang mencuat dan menyambar seperti petir dari balik gulungan cahaya pedang yang naik turun bagai asap bergulung-gulung tiba-tiba saja matu kirinya mendapat tusukan kilat itu. Plak Oke Chiang Kun menangkis, kaget tapi juga kagum akan kecepatan gerak yang dilakukan Kun Hou. Tapi Kun Hou yang mempergunakan jurus beranting dari ilmu pedangnya Bu Tiong Kiam Sud yang tak mengenal habis tahu-tahu membalik begitu terpental, menukik dan meluncur ke pinggang dalam gerak tipu yang dasyat. Sebuah jurus yang disebut mengikuti dorongan memburu bayangan, sebuah gerak tipu yang hebat luar biasa dengan kecepatan tinggi. Dan ketika lawan melompat dan berseru kaget tahu-tahu pedang medali naga telah membelok dan menyambar pinggang panglima ini. Kering! Kun Hou terkejut. Dia terbelalak melihat panglima itu bergulingan, tak terluka karena secara kebetulan pedang di tangannya bertemu dengan pedang panglima itu, yang tersembunyi di balik pakaian lawan. Jadi secara kebetulan melindungi panglima itu dari babatan pedang medali naga. Tapi baju panglima oke yang robek tak dapat dikatakan sudah membuat panglima ini kaget dan berseru keras. Apalagi ketika Kun Hou mengejarnya dengan serangan gencar, bertubi-tubi, balas menyerang seperti panglima itu tadi mendesaknya. Dan begitu Kun Hou memutar pedang tak memberi kesempatan tiba-tiba saja panglima ini tak dapat melompat bangun dan harus bergulingan ke sana kemari untuk menghindari serangan Kun Hou. Ah, hebat! Luar biasa kau, Kun Hou bukan main dan panglima oke yang harus mengelap cepat dengan menggulingkan tubuhnya ke sana kemari. Tiba-tiba berteriak keras ketika satu tusukan mengenai pundaknya, menusuki dan tak sanggup dihadapi dengan kekebalannya. Dan ketika satu saat kembali pedang di tangan Kun Hou menyambar lehernya sekonyong konfong panglima ini membentak dan mencabut pedangnya di pinggang, menangkis dan berseru keras. Dan begitu pedang bertemu sedang tiba-tiba munkratlah lelatu api di susul ledakan nyaring. Terang. Kali ini Kun Hou terdorong. Dia merasa gempuran yang hebat dari tangkisan panglima itu, merasakan getaran sinkang yek dasyat, melihat panglima itu mi lompat bangun dengan keringat bercucuran. Dan Kun Hou yang tertawa mengejek melihat lawan mencabut pedangnya tiba-tiba menjengek dan merasa satu-satu. Oke Chiang Kun kita berimbang. Kekalahanku tadi telah kutebusi. Panglima itu mendesis. Dia memang kaget dan pucat melihat kehebatan pedang medali naga, yang tak dapat ditahan dengan Hoatlek Kim Chiang Konya, ilmu kebal yang biasa dia pergunakan dan mampu menerima senjata macam apapun. Tapi melihat Kun Hou demikian lihai dan pemuda itu mampu mendesaknya hingga kedudukan mereka satu-satu terpaksa panglima ini mengakui dan tersenyum pahit. Bagus, kau memang hebat, Kun Hou. Agaknya seluruh kepandayan gurumu telah kau warisi. Kun Hou tertawa mengejek. Dia merasa girang bahwa dengan butiong kiamsudnya dia dapat menghadapi panglima yang lihai ini, bahkan menembus kekebalannya di mana tadi dengan tangan pedang tak mampu dia melukai panglima ini. Maka melihat lawan telah menghadapinya dengan senjata pula. Dan panglima itu dapat dipaksa untuk mencabut senjata seperti tadi panglima itu memaksanya. Tiba-tiba Kun Hou tertawa dan pulih kepercayaan dirinya sendiri. Oke Chiang Kun, sekarang kita tentukan siapa yang menang di antara kita. Boleh, dan jangan buru-buru tertawa dulu, Kun Hou. Pertandingan baru berjalan setengah babak. Majulah dan Kun Hou yang kembali melengking dengan putaran pedangnya tiba-tiba melompat dan kembali menyerang. Sekarang dia merasa lebih mantap setelah lawan mengeluarkan senjatanya, jadi kalau dia menang tak akan dikata curang. Dan Kun Hou yang kembali mainkan buti long kiamsutnya menerjang lawan sudah bergerak dengan serangan cepat. Kini Kun Hou tak ragu-ragu lagi, mengeluarkan semua jurus-jurus yang terlihai dari ilmu pedangnya. Dan ketika Oke Chiang Kun menangkis dan mereka mulai serang-menyerang dalam tusukan dan tikaman cepat. Tiba-tiba saja dua orang ini telah bergerak dan sama-sama membentak. Baik Kun Hou maupun lawannya mulai mengenal kehebatan masing-masing pihak. Sama-sama maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh. Dan ketika Kun Hou melihat panglima itu mainkan pedang dengan gerakan pedang yang membentuk pelangi hijau dan berkali-kali mengeluarkan suara mendenting bertemu pedangnya tiba-tiba harus mengakui bahwa ilmu pedang yang dimiliki lawannya ini cukup hebat. Bahkan mungkin lebih ganas, karena ada unsur-unsur keculasan di balik setiap balasannya. Tapi Kun Hou yang mainkan butiong kiam sut dengan segenap kemampuannya sudah membungkus diri dan rapat memutar pedangnya. Kun Hou tak dapat ditembus, tapi lawan yang juga mulai menutup diri memutar pedangnya membuat pertandingan berjalan seru. Baik Kun Hou maupun panglima oke ternyata sama-sama hebat, sama-sama mahir mainkan ilmu pedang. Mereka. Dan karena satu sama lain sama-sama membungkus diri dengan bayangan pedang mereka yang bergulung-gulung akhirnya pertandingan menjadi berimbang. Kun Hou tak dapat mendesak lawan. Tapi lawan yang juga tak mampu mendesaknya benar-benar membuat pertandingan seru bukan main. Dan akhirnya, ketika masing-masing pihak sama-sama penasaran dan Kun Hou melancarkan serangan dengan jurus Bu Tiong Chi Tiam, kabut mengeluarkan kilat, sekonyong-konyong pedangnya meluncur menusuk dada lawan dengan bentakan. Kerang panglima oke menangkis, hebat dan juga melengking tinggi. Tapi panglima oke yang lupa bahwa Chiang Leong Kiam di tangannya mulai luka-luka bertebu pedang medali naga yang keampuhannya melebih pedang sendiri tiba-tiba berseru kaget ketika melihat ujung pedangnya putus, terbabat di sambar pedang di tangan Kun Hou. Dan sementara dia terbelalak dengan muka berubah tau-tau pedang di tangan Kun Hou kembali menukik dan membacok leharnya. Sing! Kali ini panglima oke melompat mundur. Dia tak berani lagi menangkis, ragu-ragu melihat Chiang Leong Kiam di tangannya rompal-rompal dan rusak hampir sekujur badannya, dipakai menangkis dan berkali-kali bertebu pedang medali naga. Dan kaget serta sadar bahwa pedang di tangannya kalah ampuh oleh pedang di tangan pemuda itu tiba-tiba Kun Hou sudah mendesaknya dengan serangan bertubi-tubi, kembali menyambar dan bergulung-gulung bagai naga mengamuk, menusuk dan menikam ke seluruh tubuhnya, dari kaki sampat kepala. Dan karena panglima ini tak berani lagi menangkis karena takut pedangnya menjadi semakin pendek tau-tau Kun Hou telah mendesaknya hebat di mana membuatnya mundur dan harus berlompat tak ke sana kemari. Keparat, kau mengandalkan keampuhan pedangmu Kun Hou? Kalau aku kalah maka kemenanganmu adalah kemenangan curang. Kun Hou terbelalak. Dia memang melihat kebenaran dari kata-kata panglima itu. Bahwa sebenarnya dia unggul karena memiliki pedang pusaka. Karena selama itu kepandayan mereka berimbang, masing-masing-masing sama kuat dan desak-mendesak. Tapi Kun Hou yang belum mengeluarkan jurus-jurus intinya dari ilmu pedang Bu Tiong Kiam Sud yang ada tujuh jurus itu menjadi marah. Memang benar, dengan pedang medali naga dia mulai mengutungi pedang lawan, yang sesungguhnya juga bukan pedang semelarangan karena terbukti dapat bertahan sekian lama. Tapi setelah lawan memaki dan kedudukan panglima itu semakin terdesak karena Chang Leong Kiam hanya dipakai untuk keadaan-keadaan darurat saja akhirnya Kun Hou menjadi malu dan juga gemas. Maka ketika lawan kembali melempar tubuh bergulingan dan pundak panglima ini robek terbabat tiba-tiba Kun Hou membentak dan menyimpan pedangnya, menyambar pedang seorang perwira yang tadi membawa mayat dua orang pengawal. Dan Kun Hou yang sudah memutar pedang mengejutkan perwira itu tiba-tiba membentak panglima oke. Oke Chiang, aku sekarang memakai pedang biasa. Hayo lanjutkan dan ambil pula pedang seorang anak buahmu. Panglima ini tertegun. Dia melihat Kun Hou betul-betul menyimpan pedang medali naganya, mempergunakan pedang seorang anak buahnya. Dan girang bahwa pemuda itu mempergunakan pedang biasa, tiba-tiba panglima ini tertawa dan menyambar pula pedang seorang anak buahnya. Bagus, kau memiliki kegagahan yang mengagumkan hatiku, Kun Hou. Mari lanjutkan dan kita pergunakan pedang biasa sekarang, dan oke Chiang Kun yang sudah bergerak dengan pedang pinjamannya lalu membentak dan mulai. Serang menyerang lagi, sama-sama menyimpan pedang sendiri untuk bertanding secara jujur. Dan begitu Kun Hou melengking dan menyambut panglima ini maka kembali dua orang itu bertempur dengan sama hebat. Oke Chiang Kun berhasil memanaskan lawan. Tapi Bu Tiong Kiam Sud Kun Hou yang dimainkan dengan hebat dan penuh semangat ternyata sekarang mengejutkan panglima ini. Kun Hou mulai melakukan jurus-jurus spektakuler, yang luar biasa, yang hebat, yang membuat pedang berkeredep bagai bintang menari-nari di atas kabut yang menutupi tubuhnya. Dan ketika satu saat Kun Hou membentak dan meloncat tinggi dengan pekik menggetarkan ruangan tiba-tiba pemuda ini melancarkan serangan dengan jurus pertama dari tujuh inti ilmu silat pedangnya, yakni Tite Paiseng, menuding bumi menyembah bintang, jurus pembukaan yang dasyat bukan kepalang. Dan begitu lawan terkejut membelakakan metu, tahu-tahu pedangnya telah menyambar tenggerokan panglima ini. Sing! I! Panglima Oke kaget. Dia tak sempat mengelak atau meloncat mundur, dan pedang yang sudah digerakkan untuk menangkis serangan itu tiba-tiba berdentang nyaring di susul patahnya pedang di tangan sendiri. Letak! Panglima Oke berseru tertahan. Dia terbelalak melihat hebatnya serangan ini, tertegun melihat pedangnya patah menjadi dua. Dan seranan Kun Hou yang terus menyambar tak dapat dikelit tahu-tahu menusuk tenggorokannya dengan kecepatan luar biasa. Ciyang Kun awas. Tapi Panglima itu tertawa mengejek. Dia mendengar seorang perwiranya berseru kaget, terbelalak melihat tusukan pedang yang tak dapat dihindarkan lagi. Dan begitu pedang menusuk dengan kecepatan luar biasa tiba-tiba tertegunlah semua orang ketika pedang mental bertemu leher Panglima ini. Tak! Kun Hou terkejut. Dia merasa kekebalan aneh melindungi diri lawannya itu, kekebalan Hoatlek Kim Cengko yang mampu menahan senjata biasa, bukan pedang medali naga. Dan Kun Hou yang tersentak oleh kejadian ini tiba-tiba sadar dan kaget sendiri, meneruskan serangannya dengan jurus kedua dan ketiga, yakni Heng Hun Pou, awan berarak hujan mencurah, dan Buk Tiong Bo An Seng, bintang bertaburan di dalam kabut, yang membuat pedangnya berkeredep bagai bintang yang berhamburan dari langit, jatuh menyerang tubuh Panglima itu dengan kecepatan luar biasa. Tapi ketika lagi-lagi pedangnya mental dan semua bintang yang berhamburan di tubuh tawannya itu bertemu kekebalan Hoatlek Kim Cengko yang membuat Kun Hou terbelalak tiba-tiba pedangnya patah dan hancur berkeping-keping. Krisp letak. Kun Hou melompat mundur. Dia terkejut bukan main melihat kehebatan lawannya itu, bengong dengan metu berkedip. Bersimbah peluh. Dan Oke Chiang Kun yang masih memegang kutungan pedangnya tiba-tiba tertawa dan berseru nyaring, Kun Hou, kau kalah. Ih, Kun Hou pucat. Dia menggigil dan penasaran, mau membantah. Tapi melihat keadaannya memang lebih lemah akhirnya Kun Hou mengeluh dan menganggup pada Panglima itu. Benar, kau menang, Oke Chiang Kun. Tapi aku masih punya pedang medali naga. Haha, kau mau curang dengan kelebihan pedangmu, Kun Huang. Kau tidak mau jujur bahwa pibu, adu kepandayan, ini dilakukan dengan adil. Lihat, pedangmu hancur berkeping-keping sedangkan pedangku tidak. Kita sama-sama memakai. Pedang biasa sekarang dan sama-sama murni mengadu kepandayan, bukan senjata. Kun Hou kalah. Dia memang melihat kenyataan itu. Bahwa tanpa pedang medali nigi dia tak dapat mengalahkan Panglima ini. Maka tak mau disebut curang dan sportif menghadapi kekalahannya itu. Akhirnya Kun Hou menggeram dan menggigit bibirnya. Oke Chiang Kun, kau memang benar. Pibu ini kau yang menangkan. Haha, dan kau mau menerpati janji pertaruhan. Kun Hou panglima itu tertawa. Dan Kun Hou yang tentu saja mengangguk dengan muka gemas lalu menginjak pedang rampasannya yang sudah wancur. Ya, aku bukan manusia sengecut, oke Chiang Kun. Dan kau boleh mengajukan pemintaanmu itu. Bagus, Panglima Oke Girang, menuntut kemenangannya. Dan kagum memandang pemuda itu, ia mulai bicara. Satu, ku minta kau mengikutiku selama setahun, Kun Hou. Dan karena aku berjanji untuk meminta dua macam permintaan saja padamu, maka yang kedua adalah kau tak boleh memusuhi siapa yang menjadi pembantu-pembantuku. Termasuk mayat hidup yang kau cari-cari itu. Kun Hou terkejut, mengerutkan kening. Kau tentu tak menjilat ludahmu sendiri, bukan? Kun Hou akhirnya mengangguk, menahan kemarahannya. Baik, aku memenuhi permintaanmu, oke Chiang Kun. Tapi setelah itu aku bebas menjalankan keinginanku. Tentu saja. Setelah itu kau bebas kembali, Kun Hou. Tapi kalau ingin mengulang penasaranmu boleh saja setahun lagi kita bertaruh. Panglima itu tertawa, mengejek Kun Hou yang marah tapi juga mendengkol. Dan karena pertandingan telah selesai dan Kun Hou memenuhi janjinya maka malam itu juga Kun Hou mulai terlibat dalam urusan-urusan. Panglima ini menjadi pembantunya dan justru bersahabat dengan mayat hidup. Orang yang membunuh burunya. Tapi karena janji adalah janji dan Kun Hou tak suka menjilat ludah sendiri Akhirnya murid Bu Tiong Kiam ini tinggal di sana dan membantu ayah Kui Hoa. Aneh. Siang itu, Kuah Hou menerima perintah untuk menyambut rombongan pemerontak. Yakni, para tawanan dari Beng San Pai, Sin Hang dan empat temannya itu. Dan Kun Hou yang menyambut di luar kota raja segera mangerut Ka Akening ketika penjaga pintu gerbang membawa Muba menemuinya. Kun Xiao Hiap, pendekar muda Kun, Oke Chiang Kun mengirim Sintou Leong Lo Chiampuo ini untuk menemui mu menyambut pemerontak. Silahkan bakal surat permintaannya. Kun Hou menerima. Dia menyambut surat itu dan mendelik memandang Muba, membaca surat Panglima Oke yang mengikat kebebasannya. Dan mengeram serta melempar kembali surat itu pada penjaga dia melihat raksasa tinggi besar ini tertawa lebar. Kun Hou, kita sekarang sahabat. Sungguh tak kunyana kalau permusuhan kita berakhir demikian mudah. Berkat jasa Ok Chiang Kun. Haha. Kun Hou ingin menerjang lawannya itu. Tapi kau masih hutang jiwa guruku. Muba. Jangan tertawa dulu dengan mulut terbuka lebar. Aku hanya setahun mengikuti Panglima Oke. Ah, maaf. Aku menyesalkan kejadian sepuluh tahun itu, Kun Hou. Apakah permusuhan ini tak dapat diakhiri selamanya? Kita sekarang adalah sahabat, tak perlu mengenang lagi semua kejadian yang lampau. Tapi Kun Hou yang marah ditahan tak menjawab. Dia sudah keluar pintu gebang, berkelebat menuju bukit dengan muka merah. Dan Muba yang mengikuti di belakangnya tersenyum menyeringai. Kun Hou, Ok Chiang Kun meminta kita menyambut di pintu gerbang. Bukan di tempat lain. Apa perdulimu Kun Hou membentak? Aku ingin melihat dari atas sana. Muba. Kalau kau takut tinggallah di situ seorang diri. Muba yang tertawa lebar terbahak. Dia tak berani main gila, menyerang umpamanya. Maklum akan kelihayan pemuda ini yang luar biasa. Dan dia yang mengikutikan Hou ke atas bukit lalu meruntuhkan pandangnya ke delapan penjuru. Dan mereka melihat seorang penunggang kuda tiba-tiba berderap mendekati, seorang laki-laki berpakaian panglima yang pucat dan gemetar, letih dan tampak tergesa-gesa. Dan Muba yang rupanya mengenal penunggang kuda itu tiba-tiba menyambut dan berseru ke bawah. Kuek Chiang Kun. Laki-laki berkuda itu terkejut. Dia menoleh dan melihat Muba berkelebat turun, menyambar bagai seekor burung besar. Tapi mengeluh dan berteriak girang tiba-tiba panglima ini meloncat dari atas kudanya dan terguling roboh. Locian PWE, tolong! Muba terkejut. Dia sudah berkelebat maju menolong panglima ini, yang tampaknya terluka. Dan Kun HO yang juga sudah menyusul di dekat dua orang ini melihat panglima kuik itu menudingkan tangannya gemetar. Locian PWE, tolong! Para pemberontak menyerbu para tawanan. Kami kewalahan. Kui Ho An Yocu dan adiknya marah-marah. Muba terbelalak. Di mana mereka sekarang, Kuik Chiang Kun? Di tengah perjalanan antara Wukan dan Kota Raja, Locian PWE. Kami, aku, aduh panglima itu mengeluh. Mendekap dadanya yang sakit dan ketika dia terbatuk-batuk mendadak panglima ini melontakan darah segar dan otomatis menghentikan kata-katanya. Muba menotoknya dengan alis dikerutkan. Kuik Chiang Kun, sebaiknya kau beritahu kami apa yang diinginkan atasanmu. Apakah Kui Ho An Yocu menghendaki bantuan ayahnya? Benar, aku, aduh, aku ingin menemui Oke Chiang Kun, Locian PWE. Keadaan para pemberontak membahayakan kedudukan kita. Mereka dipimpin pendekar Gurun Neraka L. Kun Ho terkesiap. Berapa orang mereka, Chiang Kun, Kuik Chiang Kun terbelalak. Kau siapa? Muba tertawa pendek. Dia Kun Ho, Kuik Chiang Kun. Pembantu Oke Chiang Kun yang baru dan lihai. Ah, kau yang dulu mengacau di peti jenazah Chiok Tau, teh hiap. Kun Ho mengerutkan kening. Tak perlu banyak tanya, Kui Chiang Kun. Sekarang katakan saja apa yang diinginkan atasanmu. Apakah sekarang kami harus juga ke sana? Ya, eh, Pang Lima ini tampak ragu. Sebaiknya seorang di antara kalian pergi ke Wukian, Kong Chu. Dan seorang lagi membantu aku menemui Oke Chiang Kun. Ada urusan gawat. Kun Ho mengangguk. Kalau begitu kau antar Pang Lima ini ke istana, Muba. Biar aku yang melihat keadaan di Wukian dan Kun Kou yang tiba-tiba berkelebat lenyap dipandang dua orang ini dengan matah, terbelalak. Tapi Muba menyeringai aneh. Dia merasa girang bahwa Kun Ho menyuruh dia membawa Pang Lima itu kembali. Maka tertawa dan menyambar Pang Lima ini mendadak raksasa tinggi besar itu berkelebat ke kota raja. Bagus, aku jadi tak canggung menghadapi anak itu, Kui Chiang Kun. Mari kuantar kau ke tempat Ok Chiang Kun dan Muba yang sudah berlari. Cepat ke istana segera membawa Pang Lima ini ke tempat Pang Lima Oke. Sementara di lain tempat, Kun Ho yang mengerahkan ginkangnya menuju Wukian menjadi tegang dan berdebar keras. Dia telah mendengar lebih jelas tentang barisan besar yao menangkapi orang-orang pemberontak di puncak Beng San Pai itu. Betapa Kui Ho memimpin barisan dibantu So Beng dan Chiang Mojibit, dua orang iblis yaak baru kali itu dia dengar namanya. Dan Kun Ho yang mengerutkan alis mendengar semuanya ini tiba-tiba merasa tak enak dan bingung serta gelisah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana nanti pertemuannya dengan Kui Ho? Kun Ho berdebar. Semalam dia gundah memikirkan semuanya itu. Maka mendengar para tawanan di serbu kaum pemberontak dan Pang Lima Kuik terluka menyampaikan pesan tiba-tiba saja diadak dikduk. Apalagi mendengar serbuan itu dipimpin pendekar guru neraka. Pendekar yang kini diketahui sebagai ayah kandungnya. Dan Kun Ho yang cemas menggigit bibirnya tiba-tiba mengepal tinjunya dan teringat kata-kata Voalojin. Sekarang dia tersentak oleh ucapan tukang ramal itu. Melihat bahwa apa yang dikatakan kakek ini mulai terbukti. Dan bahwa dia menyepulkan saja kata-kata orang tua itu mendadak Kun Ho menyimpan penyesalan besar. Kenapa dia tak mau mengikuti Ho'lian saja? Kalau dia tak bersikap keras tentu tak begini keadaannya. Jauh lebih baik bersahabat dengan pendekar guru neraka daripada bersahabat dengan Muba dan teman-temannya itu. Termasuk Sobing. Tapi nasi yang telah menjadi bubur dan tak mungkin ditariknya kembali memaksa dia tunduk pada keadaan. Rupanya nasibnya memang sudah begitu. Harus bermusuhan dengan orang-orang yang berjiwa pendekar dan justru berteman dengan orang-orang jahat. Iblis-iblis bermuka manusia. Seperti Muba itu. Mayat hidup itu. Iblis penagih jiwa itu dan juga, Cheng, Liong atau Hunkiat. Tiga orang yang belum dia temui dan entah bagaimana sikapnya nanti. Dan membayangkan bahwa dia harus bersekutu dengan orang-orang yang telah membunuh burunya itu tiba-tiba Kun Ho ingin menangis. Kalau tidak malu kepergok orang mungkin Kun Ho ingin menggerung-gerung. Melampiaskan semua perasaan sakit yang melanda hatinya saat itu. Tapi Kun Ho yang menekan diri dan menggigit bibir kuat-kuat akhir ruya hanya bercucuran air mati saja sepanjang jalan. Dia berlari cepat dengan mati merah, mengepal tinjunya. Dan ketika tiba di luar Wukian dan melihat ratusan kemah berdiri di sebuah tanah lapang yang luas dengan pasukan yang ribuan jumlahnya tertegunlah Kun Ho dari lamunannya yang menghimpit batin itu. Dia sekarang sudah berada di tempat Pui Ho A, tinggal beberapa ratus meter lagi dari pasukan besar itu. Dan Kun Ho yang berhenti dengan alis dikerutkan tiba-tiba menjadi ragu. Apa yang harus dia lakukan? Langsung keperkemahan dan menemai Putri Oke Chiang Kun itu. Dan Kun Ho yang merabah surat Panglima Oke tiba-tiba berdebar dengan kaki menggigil dia merasa nanar, malu dan gugup. Tapi Kun Ho yang mengeraskan sikap tiba-tiba menggerak kaki-kakinya menuju keperkemahan itu. Dan begitu dia murcul maka begitu pula pasukan ini melihat kedatangannya. Berhenti, siapa kau? Kun Ho tak banyak cakap. Dia mengeluarkan surat Oke Chiang Kun, menyerahkannya pada seorang komandan berwajah garang. Dan begitu laki-laki ini membacanya mendadak komandan itu menjatuhkan diri berlutut. Maaf, kau rupanya wakil Oke Chiang Kun, Kong Chu. Mari hamba antar menemui Oke Sochia. Kun Ho digiring. Dia diantar laki-laki ini, dikawal seratus lebih pasukan yang membuntuti di belakangnya. Dan ketika mereka tiba di pusat perkemahan dan berhenti di sebuah kemah bertendah hitam akhir fakomandan ini berseru nyaring. Oke Sochia, ada tamu khusus ingin menemui paduka. Silahkan menyambut dan mengenalnya. Kun Ho berdetak. Dia melihat kemah terkuat, dan dua orang kakek kembar yang terkekeh menyambutnya tiba-tiba menghantam dan langsung menyerangnya. Hehehe, siapa kau, orang muda? Kami tak kenal dan Kun Ho yang sudah mendapit serangan dari pukulan Sin Kang yang dasyat tiba-tiba menjadi marah dan terkejut, langsung menangkis dengan melempar kedua tangan ke depan. Dan begitu pukulan beradu tangkisan tiba-tiba saja ketiganya terpental sementara tanah bergetar keras. Duh. Kun Ho berjungkir balik. Dia mematahkan daya pukulan itu, melotot dan berapi matanya memandang kakek ini. Kaget bahwa dua kakek kembar itu memiliki Sin Kang yang kuat. Tapi belum dia membentak atau siap menyerang tiba-tiba bentakan merdu menghentikan ketegangan. Siang Mo Ji Bin, tahan dan dua bayangan yang berkelebat keluar membentak kakek Iiu tiba-tiba membuat Kun Ho tertegun ketika melihat Kui Ho A muncul bersama adiknya, marah melihat keributan di depan kemah. Tapi melihat Kun Ho ada di situ mendadak Kui Ho A mengeluh dan berseru tertahan. Hou Ko. Dua orang muda itu berpandangan sekejap. Kui Ho A tersentak melihat kehadiran pemuda ini, tak menyangka sama sekali, girang dan tiba-tiba merah mukanya, bersemu dadu. Tapi Kun Ho yang justru melengos dan membungkuk kaku sudah mengeluarkan surat Oke Chiang Kun. Oke Siu Chia, aku diutus ayahmu untuk menjemput tawanan. Bacalah. Kui Ho A terbelalak. Dia melihat sikap Kun Ho yang dingin, terpukul. Dan menerima surat dari tangan pemuda itu Kui Ho A sudah membukanya dengan jari menggigil. Lalu, melihat surat itu benar-benar dari ayahnya dan Kun Ho dinyatakan sebagai sahabat tiba-tiba saja Kui Hoi mengeluh dan menggigit bibirnya. Entah girang atau apa. Dan Kun Ho yang menindah semua guncangan batinnya tiba-tiba melihat Kui Ho A mempersilahkan masuk dan menghapus dua titik air matu yang menetes di pipinya. Saudara Kun Ho, silahkan masuk Kui Ho ganti tertegun. Dia melihat Kui Ho A merubah sebutannya, tidak lagi Hong Kong melainkan saudara. Tapi mengangguk dengan sikap dingin dia lalu mengikuti gadis ini memasuki kemah, diiringi siang Mo Ji Ibin yang baru kali itu dilihatnya dan tampak berbisik-bisik, duduk dan kini berhadapan di meja besar. Dan begitu semuanya beradu muka maka Kui Hoi bertanya dengan sikap kaku, saudara Kun Ho, apa yang diinginkan ayah dariku? Kun Ho menarik nafas. Menjemput para tawanan, oke Sio Chia. Kami telah bertemu Kui Chiang Kun yang terluka di luar kota raja. Kami. Ya maksudku aku berteman. Tapi temanku itu kusuruh mengantar Kui Chiang Kun menemui ayahmu. Kui Ho A tertegun. Siapa temanmu itu, saudara Kun Ho? Sintou Liong Muba, Kun Ho agak berat mengatakannya. Tapi Kui Lin yang sejak tadi tak mengeluarkan suara tiba-tiba bertanya. Saudara Kun Ho, bagaimana kau dapat membantu ayah? Kapan kalian bertemu? Hektometer, Kun Ho merah mukanya. Aku membantu ayahmu karena terpaksa, nona. Kami bertemu semalam dan mengadakan taruhan. Aku kalah dan karena itu aku mengikuti ayahmu. Pertaruhan apa? Perlukah diketahui lebih jelas Kun Ho tak senang? Sebaiknya katakan saya apa yang harus kulakukan, nona. Tak perlu bertanya urusan-urusan pribadi orang lain. Kui Lin terpukul. Dia tersinggung, tapi Kui Ho A yang mengangkat tangannya memberi isyarat, Lin Mui, memang apa yang dikata saudara Kun Ho betul. Sebaiknya tak perlu kita tanya itu dan memberi tugas padanya. Bagaimana kalau ikut mengawal para tawanan? Terserah, Kun Ho tak ajuh. Aku hanya mengikuti perintah ayah kalian, nona. Kalau itu tugasku di sini aku tinggal mengikutinya saja. Dan kau sudah mendengar siapa-siapa yang menjadi tawanan kami, saudara Kun Ho? Ya, dan kau ingin melihat mereka? Tak perlu, Kun Ho masih acuh. Aku tidak berurusan dengan mereka, nona. Pokoknya aku tinggal mengawal dan mengantar kalian sampai ke kota raja. Tapi kau sudah mendengar cerita Kuiq Chiang Kun, saudara Kun Ho? Tentang apa? Tentang serbuan para pemberontak itu. Semalam, Kun Ho mengangguk. Ya, telah ku dengar. Ada apa, nona? Kuihoa memandang tajam. Pendekar Gurun Neraka yang memimpin orang-orang itu, saudara Kun Ho. Kau dapat menghadapinya kalau dia datang kembali? Kun Ho mengerutkan kening. Aku akan menghadapi siapa saja demi tugasku. Tapi, Kun Ho memandang Siang Mo Jibin. Apakah mereka ini tak dapat menghadapi pendekar Gurun Neraka? Dan di mana sobeng yang membantu kalian? Bukankah iblis penagih jiwa itu bersama kalian menangkap pemberontak? Hektometer Siang Mo Jibin tiba-tiba membuka mulut, melotot. Pendekar Gurun Neraka bukan hanya datang seorang diri, bocah. Dia dibantu dua istrinya dan orang-orang lain. Apakah yang lain-lain ini tak perlu dihiraukan? Tapi sobeng juga membantu kalian, Siang Mo Jibin. Apakah ini juga kurang kuat? Dan lagi masih ada tiga ribu pasukan di sini. Masa takut? Siang Mo Jibin menggebrak meja. Bukan takut atau tidak takut, bocah. Tapi kelihayan mereka itu yang harus diperhitungkan. Apakah kira pasukan besar bisa merobohkan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi itu? Pasukan hanya bisa menahan, bukan mengalahkan. Dan sobeng. Dia lenyap semalam, saudara Kun Hou, Kui Hoa mendahului. Karena itu hampir saja kami kebobolan. Kun Hou tertegun. Kemana? Entahlah. Tapi paman kami itu memang bisa begitu, saudara Kun Hou. Dia datang dan pergi seperti siluman saja, dan ingat bahwa dia belum memperkenalkan siapa sesungguhnya pemuda ini pada Siang Mo Jibin. Kui Hoa lalu memandang dua kakek kembar itu. Siang Mo Jibin, Kun Hou adalah pewaris tunggal Butiong Kiam Kun Seng. Kau kenal jago pedang itu, bukan? Inilah muridnya. Siang Mo Jibin terkejut. Mereka telah merasai sedikit kepandayan pemuda ini. Tapi mendengar Kui Hoa memperkenalkan pemuda itu sebagai murid si jago pedang bu. Tiong Kiam Kun Seng tiba-tiba mereka merasa mendapat kesempatan. Wah, begitukah kiranya dua kakek itu berdiri. Kalau begitu aku ingin memberi ucapan selamat. Oke, Syor Chia. Biarlah harak ini kami suguhkan sebagai tanda ucapan selamat datang. Dan Pek Kui yang mendahului kakaknya melempar arak tiba-tiba terkekeh dan mengebutkan lengannya. Kun Hou mengerutkan kening. Dia melihat arak di tangan Pekui menyambar, didorong kebutan lengan baju menghantam mukanya. Tapi Kun Hou yang cepat menerima arak ini sudah berdiri pula dan menggerakkan lengan menyambut. Tapi persis arak es siap disentuh mendada arak itu melejat dan tumpah menyeram kepalanya. Ah, hati-hati anak muda. Pegang dan sambar cawan itu kuat-kuat. Kun Hou gusar. Dia baru mengerti bahwa lawannya itu ternyata ingin mengujinya, bukan sekedar memberi ucapan selamat begitu saja. Maka mendengus dan mendongakan kepalanya tiba-tiba Kun Hou meniup dan menyedot. Dan begitu dia membuka mulutnya tiba-tiba arak yang berhamburan di udara itu menggumpal dan masuk ke mulutnya sekali teguk. Dan sementara Pekui terbelalak memandang kepadanya maka cawan sudah disentil balik ke iblis putih itu dengan seruan mengejek. Siang Mojibin, terima kasih. Tapi cawanku kembalikan, terimalah. Pekui menyambut. Dia menerima cawannya itu, tapi persis cawan es iap disentuh mendadak cawan ini bergulir dan naik di atas kepalanya. Dan sementara dia berseru kaget maka cawan sudah menjitak rambut kepalanya yang tipis. Taklo. Ah, hati-hati, orang tua. Pegang dan sambar cawan itu kuat-kuat Kun Hou menirukan, membalas ejekan lawan dan melihat iblis putih itu melompat mundur, marah. Tapi angka WI yang sudah menggerakkan cawannya sendiri tiba-tiba menyentil arak menyambar muka Kun Hou. Anak muda, jangan meleng. Aku juga ingin mempersembahkan arak dan Kun Hou yang tahu-tahu sudah diserang arak kedua mendadak melihat cawan menghantam hidungnya, cepat luar biasa. Tapi Kun Hou yang maklum akan ujian ini sudah menggerakkan lengannya menyambut, mendorongkan sinkangnya. Dan begitu dua tenaga bertemu di udara, tiba-tiba cawan arak berguncang, dan berhenti di tengah jalan. Ah kau tak mau menerima ucapan selamat kami, bocah. Kun Hou tersenyum. Aku masih kenyang oleh arak saudaramu. Siang Mojibin. Biarlah kau simpan dulu untuk nanti ku minum. Tapi angka WI membentak. Dia marah melihat araknya ditahan pemuda itu, maka menambah tenaga dan mendorong lebih kuat dia berseru, arak terlanjur ku persembahkan, anak muda. Sebaiknya kau minum dan tak perlu menolak. Terimalah dan Kun Hou yang mendapat serangan hebat tiba-tiba melihat arak berjalan dan terdorong ke arahnya, sedikit namun cawan mulai bergeser di udara. Dan Kun Hou yang tentu saja tak mau dipaksa tiba-tiba mengerahkan Jin Leong sinkangnya dan membentak. Dan begitu dia mendorongkan lengan menambah tenaganya tiba-tiba arak kembali menyerang lawan dan bergerak menyambar muka angka WI. Airh, perang langka WI kaget bukan main. Dia terpaksa melempar tubuh ke kiri kalah kuat, mendengar angin berkesyur dasyat dan melihat cawan menyambar di sisi kepalanya dan hancur menghantam dinding. Dan angka WI terbelalak dengan muka berubah tiba-tiba meloncat bangun dan menghapus keringatnya. Hebat, sinkangmu luar biasa, bocah. Tapi aku masih penasaran. Angka WI kelihatan beringas. Dia mengebutkan bajunya yang kotor, kena percikan arak, bersiap untuk menyerang kembali, tapi Kui Ho Ami lompat, maju mengembangkan lengannya membentak. Siang Mojibin, kita teman sendiri. Tahan. Dan Kui Ho A yang marah memandang kakek itu akhirnya membuat tangka WI sadar, terkekeh dan tersenyum kecut. Ayah, maaf. Aku lupa, Nio Chu. Tapi betapa saudara Kun Hou memang hebat. Kapan-kapan aku ingin bertbanding lagi dan Angku WI yang rupanya kecewa oleh bentakan itu lalu berkelebat keluar di susul adiknya. Kun Hou tersenyum mengejek. Beginikah orang-orangmu, Nona Oke? Tak tahu aturan, sungguh tak tahu malu. Kui Ho A menarik napas. Siang Mojibin memang orang-orang susat. Saudara Kun Hou maafkanlah, dan gugup memandang Kun Hou gadis ini lalu berkata pada adiknya, Lin Moi, tolong antar tamu kita ke tempat paristirahatannya. Biar dia mengasuh dulu. Kui Lin mengangguk. Dia membawa Kun Hou keluar, memberikan sebuah kemah tak jauh dari kemah induk. Dan mempersilahkan Kun Hou beristirahat. Dia berkata, sebaiknya hari ini kau kumpulkan tenaga baik-baik, Hou Ko. Mungkin besok kita berangkat setelah pasukan segar kembali, dan, berbisik dengan kening di kerukan Kui Lin memandang pemuda itu, Enci Ho A bukan orang yang membunuh burumu, T.W. Aku. Tak sepentasnya kau bersikap dingin padanya dan Kui Lin yang sudah melompat keluar kemah membuat Kun Hou tertegun dan menjublak memandang gadis itu, mengawasi punggungnya. Tapi setelah Kui Lin lenyap dan pelayan muncul membawakan minumannya akhirnya Kun Hou menahan napas de'aduduk termangung. Siang itu tak ada sesuatu yang istimewa. Pasukan besar masih tetap berjaga-jaga, bergantian setelah semalam mereka dibuat kalut oleh serangan para pemberontak, yang hampir saja membebaskan tawanan. Dan Kun Hou yang juga enak-enak di kemahnya sendiri tidak mendapat gangguan. Tapi, ketika senja mulai datang dan malam merayap menghampiri mereka tiba-tiba pasukan itu tampak gelisah. Kun Hou mendengar aba-aba diberikan setiap komandan, menyuruh anak buah mereka berjaga-jaga dengan kesiap-siagaan penuh. Dan ketika malam semakin larut dan sebagian pasukan ada yang tidur tiba-tiba kekacauan mulai datang. Sebuah kemah terbakar, tak diketahui dari mana api berasal. Dan sementara orang sibuk memadamkan api ini tiba-tiba kemah yang lain juga terbakar. Tak tanggung-tanggung. Hampir 20 buah. Dan Kun Hou yang tertegun di luar kemahnya mendadak mendengar teriakan di belakangnya. Tawanan lolos, tawanan lolos. Kun Hou terkejut. Dia melihat banyak orang berlari-lari ke sebelah barat, melihat lima bayangan berlompatan di antara api yang berkobar, dikejar dan menangkis hujan senjata para prajurit. Dan ketika dia bengong melihat semuanya itu tiba-tiba Kuilin muncul. Keparat, kau bantu kami, Hou tuaku. Para pemberontak menyerang dengan kergeri lial. Kun Hou menahan napas. Dia melihat bayangan Siang Mo Jibin juga keluar dari kemahnya, mematak bentak. Dan Kui Hoa yang muncul melihat keributan itu tiba-tiba berteriak memberi abai-abai. Ma Siang Bu, jangan semuanya mencari tawanan. Sebagian memadamkan api dan gadis yang tampak terkejut dengan muka merah itu berkelebat di sampingnya. Saudara Kun Hou, tolong tangkap orang-orang itu. Tawanan lolos. Kun Hou mengangguk. Dia sudah melompat ke tempat yang gaduh itu, melihat bayangan seorang gadis mengamuk di tengah-tengah ratusan prajurit, tampak gagah dan hebat bukan main, menerjang dan melempar-lemparkan lawan bagai orang melempar-lemparkan boneka. Dan sementara dia menerobos menuju tengah-tengah keributan maka di sebelah kanannya juga tampak seorang hwasyo membabatkan tongkat mengamuk di antara dua ratus prajurit yang mengepungnya. Itulah Bui Ho Siang. Kun Hou tertegun. Dia melihat ketua butong itu menggerakkan tongkat dengan ganas sekali, tak kalah ganas dan hebat dengan gadis di sebelah kiri. Dan sementara dia bengong memandang dua orang itu maka di tempat lain tiba-tiba juga tampak tiga pertempuran yang tak kalah dasyat. Tiga orang mengamuk di sebelah utara. Tiga orang laki-laki, yang dua bersenjata sedang yang terakhir tidak. Tepi jus seru yang terakhir ini yang membuat pasukan jatuh bangun dan berteriak-teriak, terbanting dan menjeri-cerit membuat gaduh suasana. Dan Kun Hou yang tertarik pada pertempuran ini tiba-tiba melihat untuk datang ke tempat itu. Namun pasukan terlampau banyak. Kun Hou terhalang oleh tiga ratus lebih prajurit yang ribut-ribut itu, harus menguak dan berlompatan di atas kepala mereka. Dan ketika dengan susah payah dia tiba di tempat ini tau-tau pertempuran telah bergeser jauh di sebelah timur. Kun Hou harus mengulang pekerjaannya. Dia terpaksa mendorong dan tidak jarang melempar prajurit yang mengganggu, yang berteriak-teriak di depannya tapi tak mau maju. Takut. Dan ketika dia mendekati pertempuran yang sudah bergeser dari tempatnya semula itu maka Kun Hou melihat jelas siapa laki-laki yang hebat ini. Dan Kun Hou tertegun. Dia melihat seorang pemuda gagah perkasa mengamuk di tempat itu, menangkis semua senjata dengan tangan kosong. Pemuda tinggi besar yang bukan lain adalah pemuda yang dulu menolongnya dari keroyokan Sobeng dan Muba. Pemuda yang baru kali ini diketahuinya sebagai Sin Hong. Dan Kun Hou yang tentu saja terkejut bukan main seketika bengong dan membelalakan matanya. Dia sungguh tak mengira bahwa pemuda tinggi besar yang dulu menolongnya di kuil rusak itu adalah Sin Hong, murid Sinaga Bongkok. Putera pendekar guru neraka, jadi adiknya sendiri lain ibu. Dan Kun Hou yang mendelong oleh kenyataan ini tiba-tiba menggigil dan mengeluh. Selaka, kenapa baru dia ketahui bahwa pemuda tinggi besar yang menolongnya itu adalah Sin Hong? Dan kini dia harus berhadapan dengan pemuda itu. Orang yang jelek-jelek pernah melepas budi padanya. Adiknya sendiri satu ayah lain ibu. Dan Kun Hou yang gemetar oleh kenyataan ini mendadak menjadi pusing. Dia berada dalam kedudukan yang benar-benar tidak enak sekali. Merasa betapa ramalan Voa Lojin tepat adanya. Dan Kun Hou yang menggigil dengan matu, terpejam tiba-tiba kembali ingin menangis. Kenapa dia demikian sial? Dosa apakah yang telah diperbuatnya hingga bertubi-tubi dia masuk dalam nasib yang sial? Getah dari perbuatan-perbuatan ibunya kah? Kun Hou merintih. Dia merasa kenyerian yang sangat menghunjam jantungnya. Pedih dan seakan disayat-sayat. Tapi mendengar suara orang berteriak dan lima prajurit terbanting roboh tiba-tiba Kun Hou membuka matu dan menjadi beringas. Dia melihat Sin Hong membentak di tengah-tengah kepungan, melempar dan mendorong puluhan orang yang menghujaninya dengan senjata. Pukulan Sin Kangnya membuat lawan gentar dan menjerit-jerit. Dan ketika lagi-lagi tujuh orang terbanting dengan tulang patah-patah mendadak Kun Hou menyambar ke depan melewati kepala banyak orang. Sin Hong, akulah lawanmu. Kepungan menjadi buyar. Para prajurit menyebak dan otomatis melompat mundur mengenal Kun Hou yang siang tadi menghadap Kui Ho Anio Chu, yang kini dikenal sebagai utusan Oke Chiang Kun. Pemuda yang diam-diam dikatakan sangat lihai karena pewaris tunggal diri si jago pedang Butiong Kiam Kun Sing. Dan semua prajurit yang bersorak dan melompat memberi ruangan lalu melihat dua orang semuda itu sudah saling berhadapan dan siap berlaga bagai dua ekor singa yang akan bertarung. Pemuda tinggi besar ini terkejut. Dia memang Sin Hong adanya, seorang di antara lima tawanan yang menyerahkan diri, yang kini lolos dan membobol kepungan dengan kepandainya yang hebat. Dan melihat Kun Hou membentak dan melayang turun menghadapinya tiba-tiba Sin Hong mundur dan tersentak kaget. Cheng Liong ke, kakak Cheng Liong. Kun Hou mendesis. Dia sekarang tahu bahwa adiknya satu ayah ini telah tahu hubungan mereka. Bahwa mereka bersaudara. Tapi mendengar Sin Hong menyebutnya Cheng Liong tiba-tiba Kun Hou menggeram dan membentak. Aku Kun Hou, Sin Hong. Bukan Cheng Liong. Tapi ayah telah melihat bekas luka di lengan kirimu itu, Liong ku. Kau adalah putra ayah yang selama ini dicari-cari. Tidak, aku tak kenal itu semuanya, Sin Hong. Aku adalah Kun Hou dan murid sekaligus anak angkat Bu Tiong Kiam Kun Seng, ayah sekaligus guruku. Sin Hong membelalak. Liong ku. Tanda petik. Tapi Kun Hou mendam perat gusar, aku tak sudi memergunakan nama itu, Sin Hong. Kau masih tuli tak mendengar kata-kataku lalu, tak mau banyak cakap karena. Percakapan hanya akan membuatnya sakit belaka. Tiba-tiba Kun Hou menerjang ke depan. Sin Hong, menyerahlah. Sin Hong mendesis. Dia melihat kakaknya itu menggigit bibir, menerjang dengan lengan membacok ke depan, dasyat dengan pukulan tangan pedang, mendesak dan menyambar lehernya tak mau banyak bicara lagi. Dan Sin Hong yang terbelalak oleh serangan ini tiba-tiba mengerahkan Sin Kang sambil berteriak, Liong ku, eh. Hou ku, jangan membantu musuh, duk dan keduanya yang tiba-tiba terpental membuat Sin Hong terkejut bukan main dan rejungkir balik mematahkan benturan dasyat itu, kaget bahwa Kun Hou bersungguh-sungguh menyerangnya. Dan ketika melompat bangun dan melihat Kun Hou menggerung dan kembali menyerang mendadak Sin Hong menggigit bibir dan menjadi marah. Hou ku, kau tersesat. Kau tertipu. Namun Kun Hou menutup telinga. Dia sudah menerjang dan mengerahkan kiamciangnya, bertubi-tubi membacok dan menusuk dengan kedua lengan menyambar-nyambar, silih berganti hingga membuat Sin Hong terdesak, kewalahan dan bingung menghadapi kakaknya ini. Tapi ketika tekanan kian berat dan para prajurit yang menonton bersorak-sorak tiba-tiba Sin Hong membentak marah dan mulai balas menyerang. Dia tidak hanya sekedar menangkis, mulai melancarkan pula pukulan-pukulan dasyat untuk menahan lawannya ini. Dan begitu Sin Hong milengking dan mainkan Sin Leong Hoatnya, silat naga sakti, tiba-tiba dua orang muda itu terlibat pertarungan sengitiar, membuat para penonton mundur. Sekarang asyiklah semua orang menonton pertandingan ini. Mereka melihat dua pemuda itu sama-sama cepat, masing-masing bergerak dengan sama lincah dan pukul-memukul dengan sama hebat. Dan ketika masing-masing mulai mengeluarkan tenaga saktinya dan dua pukulan sedang berbenturan di udara tiba-tiba saja bumi bergetar dan Beberapa penonton yang terlalu dekat jaraknya mencelat terlempar. Mundur, mundur, beri mereka ruang yang luas seorang komandan berteriak-teriak, menyuruh anak buahnya mundur agar tak keserempetangin pukulan dasyat itu. Dan ketika semua orang terbelalak dan tak bersorak-sorak lagi maka Sin Hang dan Kun Hou telah lenyap berputar-putar, mempercepat gerakan mereka dan terpaksa mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh. Dan begitu keduanya saling mencetik dan mengadu kepandayan tiba-tiba saja kegaduhan di tempat ini terhenti karena semua orang celangat menonton. Dan memang hebat pertandingan itu. Kun Hou penasaran bahwa tangan pedargnya belum merobohkan lawan, melihat lawan mainkan ilmu silat pertahanan yang kokoh di samping balas menyerang pula, meliuk-liuk bagai naga menari, menerkam dan mematuk bagai seekor naga sakti yang sedang marah. Dan ketika berkali-kali keduanya terpental oleh pukulan yang beradu Kun Hou lalu mengerahkan Jing Leong Sinkangnya yang didapat dari Bu Beng Siansu. Sin Hong, kau akan ku robohkan. Sin Hong terkejut. Dia merasa Kun Hou merobah gerakan, mendorork dan mengibas dengan lengan yang tidak lagi mendesing-desing melainku meniuk bagai angin gunung, lembut namun kuat bukan main, menghantam dan tiba-tiba menderu setelah dekat jaraknya. Dan Sin Hong yang tentu saja mengerutkan kening melihat perubahan ini segera tahu apa yang dilakukan Kun Hou. Tahu bahwa lawan memergunakan Jing Leong Sinkang, Sinkang menghimpun seribu naga itu. Dan marah melihat Kun Hou mendesaknya dengan ilmu yang dasyat itu terpaksa Sin Hong memekik dan mempergunakan Jing Leong Sinkangnya pula. Hou Kou, kau terlalu. Plak des tanda seru dan Sinkang yang sudah menangkis serangan kakaknya itu tiba-tiba sama. Mencelat dan terlempar tergulingan, mengeluh dan membuat semua orang terbelalak melihat benturan dasyat itu, merasa tanah bergetar hebat dan beberapa di antaranya terjungkal roboh. Tapi keduanya yang sudah kembali melenting dan serang-menyerang dengan marah akhirnya membuat penonton terpaku dan melongo bagai orang bingung. Mereka melihat keduanya itu memergunakan ilmu yang sama. Mirip tak ada bedanya Sima sekali. Dan ketika benturan-benturan dasyat kembali membuat tanah berguncang dan air gin panas mulai menderu tiba-tiba saja para penonton panik dan melompat menjauh. Mereka merasa terbakar, muka mereka panas. Dan ketika dua pemuda itu melengking dan memperhebat serangan tiba-tiba saja tak seorang pun di antara penonton yang berani mendekati, mereka menyingkir, pucat melihat pertandingan dasyat itu. Dan ketika Sin Hang dan Kun Hou sama-sama membentak dan melompat ke depan tiba-tiba kembali benturan keras tak dapat dialakan. Blank! Kun Hou dan Sin Hang terpental di udara. Mereka sama-sama mengeluh, mencelat dan berjungkir balik dengan nafas sesat. Dan ketika keduanya melayang turun maka tampaklah keduanya melelehkan darah di sudut mulut mereka. Ah, kita sama-sama terluka, Hou Kou. Namun Kun Hou tak peduli. Dia mengguncang dan mengusap bibirnya itu, mendesis dan ingat bahwa mereka sama-sama memiliki warisan Bu Beng Siansu. Dan membentak tak memperdulikan diri lagi tiba-tiba Kun Hou menerjang lawannya itu. Sin Hang, kau menyerahlah kalau ingin pertandingan berhenti tanda seru. Namun Sin Hang terang menolak. Dia tak mau mengikuti perintah ini, maka melihat lawan menyerang dan menubruknya dengan pukulan dasyat. Tiba-tiba Sin Hang menggigit bibir dan bergelit menghindari. Lalu, melompat. Jauh dan berteriak penuh kecewa. Tiba-tiba Sin Hang menghajar pasukan di sebelah kiri, yang sejak tadi menonton dan terkejut melihat serangan ini. Dan begitu mereka menjerit dan roboh tunggang-langgang segera Sin Hang melewati mereka dan berputar-putar mencari jalan keluar. Hou Ko, kau tersesat. Kau membantu iblis-iblis berbahaya. Kun Hou meradang. Dia marah melihat Sin Hang melarikan diri, berputar-putar dan menyeruak di antara kepungan yang tebal. Dan ketika pemuda itu melompat-lompat dan bingung menghadapi lawan tiba-tiba di sebelah timur terdengar pekik dan jerit kesakitan. Sekelompok orang menyerbu, rombongan kaum pendekar. Dan Kun Hou yang terbelalak menghentikan langkahnya mendadak melihat So Beng dan teman-temannya muncul. Kun Hou, kejar lawanmu itu. Pendekar gurun neraka datang. Kun Hou tersentak. Dia berdesir melihat tiga bayangan melindungi Sin Hang, bayangan dari seorang laki-laki gagah diserta dua perempuan cantik, wanita-wanita setengah bayah yang mengamuk menerobos jalan darah, hebat dan ngegirisi sekali. Dan Kun Hou yang tertegun melihat semuanya itu tiba-tiba dihantam sebuah tangan kuat yang menepuk pundaknya. Bocah, jangan mendorong saja. Hayo bantu kami kalau kau benar-benar tunduk pada Oke Chiang Kun. Kun Hou terkejut. Dia melihat angka Wei membentaknya, melotot dan menepuk pundaknya melampiaskan ke mendung kolan. Dan Kun Hou yang gusar oleh perbuatan kakek ini tiba-tiba melayang dan balas menampar kakek itu. Angka Wei, kau tua bangka keparat. Angka Wei terbelalak. Dia marah melihat Kun Hou menyerang, maka terkekeh dan menggerakkan lengannya dia pun langsung menangkis lengan Kun Hou mempergunakan angsi kengnya, tenaga pasir merah. Duk angka Wei terpental. Dia terdorong dan kaget oleh Sinkang lawan. Tapi memekik dan mau membalas tiba-tiba Kui Hoa muncul. Angka Wei, jangan bertengkar sendiri. Kejar mereka yang lolos. Angka Wei mendelik. Dia kecewa, tapi mendengus meninggalkan Kun Hou terpaksa dia menerima perintah ini. Dan Kun Hou yang juga melompat meninggalkan Kui Hoa lalu mengejar Sinkang yang masih harus berlompatan mencari jalan keluar, melihat kepungan semakin tebal dan menyulitkan gerakannya. Dan karena rombongan pendekar menyerbu mengacau barisan maka Kun Hou kebingungan mendekati tempat itu. Tak dapat mengikuti karena mereka berpindah-pindah. Dan ketika dia membentak agar pasukan minggir tiba-tiba Kun Hou tersesat di pertempuran lain antara Bilan dan para pengepungnya. Tikus-tikus busuk, kalian tak dapat menangkap aku. Kun Hou tertegun. Dia melihat Bilan menggerakkan kaki tangannya, menghajar pasukan hingga berteriak-teriak. Tapi ketika dia hendak melompat maju dan menghadapi gadis ini tiba-tiba Kui Lin muncul dengan bentakannya yang nyaring. Siluman betina, kau tak dapat lolos dan Kui Lin yang membabatkan pedangnya ke leher lawan tiba-tiba di kelit Bilan yang meloncat tinggi. Lalu menukik turun dan menggerakkan tangannya tau-tau Bilan telah menampar pedang di tangan lawannya itu. Plak! Kui Lin terhuyung. Ia membentak dan menerjang lagi, dan pekuin yang muncul di tempat itu membantu Kui Lin tiba-tiba membuat Bilan terkejut, mencabut pedang dan berteriak membabat lawan. Dan begitu pertempuran menjadi kalut sekonyong-konyong ibunya muncul membantu Bilan. Bilan, lari ke barat. Pergunakan taktik tikus melompat-lompat. Bilan girang. Dia berseru keras melihat kedatangan ibunya itu, bantuan yang membuat dia gembira dan memekik mementalkan pedang Kui Lin tiba-tiba Bilan membentak dan berjungkir balik melarikan diri, menuju ke barat seperti teriakan ibunya itu, melompat-lompat di antara kepala pasukan yang dijadikan jembatan. Dan ketika dia melakukan salto belasan kali di udara tiba-tiba saja gadis ini telah jauh meninggalkan lawan. Kejar. Tangkap gadis itu Kui Lin marah, berteriak dan mengejar mendahului lawan, mengerahkan ginkang dan berjungkir balik pula seperti Bilan, melewati kepala anak buahnya untuk menangkap Bilan. Tapi Bilan yang berputaran di antara pengejarnya melompat-lompat lagi, mempergunakan kegaduhan sebagai tameng menyelamatkan diri. Dan ketika Kui Lin mengejarnya ke tempat itu maka dia pun sudah melenting jauh ke tempat lain. Men kucing-kucingan. Kui Lin marah. Kun Hou melihat gadis itu terus melakukan pengejaran, dan karena merasa Bilan sudah diurusi Kui Lin dia pun mencari musuh lain karena Cheng Bi juga sudah melompat meninggalkan PKWI, yang menjerit dan marah mengejar nyonya ini. Dan ketika Kun Hou mencari-cari, tahu-tahu dia melihat amukan Bui Ho Siang. Keledai gundul, kau mampuslah. Kun Hou terbelalak. Dia melihat sepuluh orang perwira mengeroyok ketua Bu Tong Pai yang tampaknya dianggap lawan yang paling ringan. Tapi ketika Bui Ho Siang menguakan tongkat dan menyerampang semua senjata tiba-tiba sepuluh orang perwira itu roboh dengan senjata patah-patah. Tikus-tikus busuk, kalian pergilah. Pin Cheng tak mau membunuh. Tapi sepuluh perwira ini sudah mi lompat bangun kembali. Mereka marah dan mercabut senjata baru, menerjang dan menusuk ketua Bu Tong itu dengan tombak dan pedang. Tapi ketika tombak dan pedang patah bertemu tubuh Hwasyo ini seketika para pengeroyoknya ini gentar. Dan sebuah bayangan tiba-tiba menyambar turun. Kerbau-kerbau dungu, mundur. Sepuluh perwira itu kaget. Mereka melihat sebuah bayangan merah meluncur menghantam ketua Bu Tong ini, dan Bui Ho Siang yang tentu saja menangkis dengan tongkatnya tiba-tiba berseru keras. Keras Hwasyo itu terkejut. Dia melihat tongkat di tangannya hancur, dan melihat siapa teng datang tiba-tiba Hwasyo ini berteriak kaget, sobeng. Iblis penagih jiwa itu terbahak. Dia menyipitkan metu di depan ketua Bu Tong ini, dan tertawa dengan sikap dingin. Iblis penagih jiwa itu memutar-mutar kedua lengannya. Ya, aku, Bui Ho Siang. Kau ingat ancamanku sepuluh tahun yang lalu? Ketua Bu Tong ini menggigol. Dia terbelalak memandang lawan, teringat ancaman iblis penagih jiwa itu yang ingin membunuhnya. Sepuluh tahun lewat. Tapi membentak dan menggoyang tangannya Hwasyo tirgi besar ini berseru. Sobeng Pincheng tak takut ancamanmu sepuluh tahun yang lalu. Pincheng akan membekukmu untuk diserahkan pada kaum pendekar. Haha, kau dapat melakukan perbuatan itu, keledai gundul? Terlalu pongah. Justeru aku yang malam ini akan merobohkanmu untuk menepati janji. Bersiaplah dan Sobeng yang merendahkan tubuhnya tiba-tiba mendorong ke depan dengan pukulan pertama, menghantam dada ketua butong itu daegan telapak tangan kirinya. Dan Bui Ho Siang yang menggerakkan ujung bajunya menangkis sekonyong-konyong membentak dan merendahkan tubuhnya pula. Plak ujung lengan baju Hwasyo itu meledak di udara, bertebu pukulan lawan yang dasyat. Dan ketika Hwasyo ini terdorong dua langkah tiba-tiba Sobeng tertawa dan melejit ke depan. Keledai gundul, kau tak dapat mengalahkan aku. Bui Ho Siang terkesiap. Benturan pertama tadi menunjukkan kehebatan lawan dengan tenaga Sien Kangnya, menggetarkan tubuh Nja. Dan sementara dia membelalakan mata maka iblis penagih jiwa itu telah berkelebatan mengelilingi dengan pukulan-pukulan dasyat, menampar dan mengibas dengan kecepatan luar biasa. Dan Bui Ho Siang yang tentu saja tak mau mandah dipukul tiba-tiba memekik dan berputaran pula mengimbangi lawannya itu, menangkis dan membuat ujung jubahnya kaku bagai toya, pengganti tongkat. Dan begitu dia membentak dan melayani lawannya ini maka pertandingan hebat itu pun tak dapat dihindari. Bui Ho Siang mainkan kedua ujung lengan bajunya itu dengan gerakan-gerakan butong tung hoat, sila tongkat dari butong, menyambar dan menangkis serangan lawan dengan ujung bajunya, berkali-kali meledak dan sama-sama terpental. Tapi ketika lawan mulai melancarkan pukulan beruap merah tiba-tiba wasio ini terkejut. Apalagi ketika uap merah yang tersedot hidungnya itu berbau kemis, mengandung racun. Dan Bui Ho Siang yang membelalakan matanya dengan kening dikerutkan ini tiba-tiba teringat akan sesuatu, berteriak kaget. Angin Tok Chiang, pukulan beracun awan merah. Sobeng tertawa bergelak. Kau mengenal pukulanku, koledai gundul? Bagus, kalau begitu tak pejek cuma kau menduduki jabatan seorang ketua partai dan Sobeng yang tertawa dengan suara menyeramkan mendadak memperhebat serangannya dan melengking tinggi. Kedua lengannya menampar dan mendorong, mengeluarkan asap yang semakin pekat. Dan ketika satu saat Bui Ho Siang harus menangkis kembali mendadak pula ujung lengan baju wasio itu hancur bertemu angin Tok Chiang. Kres! Bui Ho Siang terpekik. Dia terhuyung dengan muka kaget, melihat lawan kembali menyerang dengan tangan kiri. Dan gugup melihat pukulan itu lagi-lagi ketua butong ini menggerakkan ujung lengan baju satunya. Tapi celaka, ujung lengan baju ini pun hancur. Dan sementara dia terdorong tiba-tiba lawan berkelebat memutar kakinya. Des Bui Ho Siang mengeluh tertahan. Kali ini dia mencelat, terlempar bergulingan dan Sobeng yang terkekeh menggerakkan kakinya tahu-tahu mengejar dengan tamparan ke kepala. Keledai gundul, malam ini kematianmu tiba. Bui Ho Siang terbelalak. Dia membentak dan melompat bangun, melihat lawan mengancam keselamatan jiwanya. Dan marah oleh kejaran lawan sekonyong-konyong wasio ini mengeluarkan ilmu simpanannya, butong hoksan, membidik gunung butong, disertai pekik emirip singa meraung. Dan begitu kedua lengannya bergerak menyambut maka bertemulah dua pukulan dahtiat itu di udara. Des. Sobeng mencelat tiga tombak. Iblis penagih jiwa itu terpental, berseru keras terkejut oleh tangkisan lawan. Dan, ketika Bui Ho Siang berkelebat ke depan ganti mengejarnya tahu-tahu sebuah pukulan mengenai pinggang kirinya. Plak Sobeng tak sempat mengelak. Dia terlempar dan kembali bergulingan, dan ketika lawan mengejar dan kembali menghantamnya maka dua kali berturut-turut. Iblis penagih jiwa ini terpelanting dan berteriak kaget, mengeluh oleh pukulan butong hoksan yang benar-benar dasyat itu, antep dan membuat napasnya ampek, sesat. Tapi Sobeng yang dapat meloncat bangun dan terhuyung memandang lawan membuat Bui Ho Siang tertegun, kaget bahwa lawan rupanya memiliki kekebalan yang hebat. Karena pukulannya tadi dapat memukul roboh sebuah batu sebesar bukit. Dan heran serta terkesiap oleh kehebatan lawannya ini tiba-tiba Sobeng membalas dan menepuk kedua tangannya. Bui Ho Siang, aku juga belum mengeluarkan semua kepandaianku. Sekarang lihatlah. Haid, El dan Iblis penagih jiwa yang berkelebat dengan tangan didorong ke depan itu tiba-tiba memekik dengan bentakan mengguntur, menghantam leher Bui Ho Siang dengan pukulan aneh, mencuit bagai desis seekor naga, seluruh lengannya merah marong dan mengeluarkan hawa yang luar biasa panas. Dan Kun Ho yang melihat pukulan itu tiba-tiba berseru kaget, tanpa sadar. Tok Hwe Eji, hawa api beracun. Bui Ho Siang juga mencelos. Dia mendengar nama pukulan mujijat itu dari beberapa orang yang pernah mengenalnya, belum bertemu langsung dan tak pernah berhadapan sendiri. Tapi melihat betapa pukulan itu menyambar lehernya dan hawa panas mendahului menerjang dia pun terkejut juga dan berusaha mengelak. Tapi hawa panas itu memburunya, mengejar bagai lidah seekor naga. Dan ketika pukulan sudah dekat dan dia tak dapat menghindari lagi terpaksa dengan gentar namun marah Wesi Ob Butong ini menangkis. Brace dan Bui Ho Siang berteriak. Dia merasa masuk dalam sebuah bara api yang panas bukan main, lehernya terbakar dan pakaian yang dikenakan langsung hangus. Dan Bui Ho Siang yang tentu saja kaget bukan main sudah membanting tubuh bergulingan, menjerit dan pucat melihat kehebatan Tok Hwe Eji itu. Dan ketika dia melompat bangun dan menggigil memandang lawannya itu, tiba-tiba ketua Butong ini muntah darah dan terhuyung. Haha, kau tak dapat menyelamatkan diri, keledai gundul. Pukulan Tok Hwe Eji ku telah merusakkan jaringan otot di lehermu. Kau tak dapat menoleh ke kiri atau ke kanan. Bui Ho Siang terbelalak. Dia benar-benar tak dapat menggerakkan leher fakak ku tak mau diputar ke kiri atau ke kanan. Jadi satu arah ke depan saja. Persis celeng, babi hutan. Dan Bui Ho Siang yang mengeluh dengan meti merah langsung memaki, kau keji, sobeng. Kau benar-benar iblis dan meraung bagai esingalapar ketua Butong ini sudah menerjang maju dengan penuh kemarahan. Dia membabi buta menyerang lawan, menunjukkan semua pukulannya fakak ke depan. Tapi ketika lawan mengelak ke kiri atau kanan dan belakang tiba-tiba saja ketua Butong ini kehilangan lawannya. Dia tak dapat memutar leher, dan ketika kembali sobeng menghantamnya dari belakang maka Ho Siang ini pun mengadu dan terpental roboh. Dia nekat, bangun dan kembali menyerang, tapi begitu lawan bertelit dan melancarkan pukulan dari samping maka Ho Siang ini pun menjerit dan roboh terjengkang, muntahkan darah. Dan ketika sobeng terbahak dan mencabut cakar bajanya tahu-tahu dadah Ho Siang tinggi besar itu telah disambar hancur dan terkuak oleh senjata maut itu. Kraklo, bui Ho Siang terguling roboh. Dia tewas seketika, jantung dan paru-parunya sobek. Dan Kun Ho yang menonton dari jauh hampir saja membentak dan menerjang leblis penagih. Jiwa itu, tak tahan melihat kekejamannya. Tapi seorang Tosu yang berkelebat mendahuluinya sudah melakukan bentakan dengan pedang menusuk mata. Sobeng, kau iblis keji. Iblis penagih jiwa itu terbelalak. Dia melihat Tian Kong Chin Chin muncul, menyerang matanya dengan kecepatan kilat. Tapi mendengus dan melempar kepala ke belakang tahu-tahu pedang lewat di es isinya dan membalik menikam dadanya. Tak! Tian Kong Chin Chin terkejut. Dia sudah dapat menusuk lawannya itu, tapi pedang yang mental bertemu dada lawan ternyata tak sanggup melukai dan kini menyerang dirinya sendiri, membalik bertemu kekebalan Sobeng yang aneh. Dan Tian Kong Chin Chin yang tentu saja terkejut dan berteriak ke belakang sudah berjungkir balik dengan muka pucat. Hoatlek Kim Chiongko. Sobeng terbahak. Kau tahu ilmu kekebalanku, Tian Kong Chin Chin. Bagus, tak sia-sia kau mati di tanganku pula dan Sobeng yang berkelebat menggerakkan lengannya tahu-tahu mendorong dengan pukulan Tok Hweji itu, menyerang Tian Kong Chin Chin yang bergulingan. Tapi ketua Kong Tong yang melihat kedasyatan ilmu ini mengelak, Mi loncat jauh dan melakukan salto dua kali. Lalu membentak dan melayang turun dia pun sudah menggerakkan pedangnya menusuk ubun-ubun lawan. Plak Des. Tian Kong Chin Chin tertangkis. Dia terpental, memekik dan marah dengan mati melotot. Tapi ketua Kong Tong yang gagah perkasa ini sudah melengking dan memutar pedangnya kembali. Dengan hebat dan cepat dia melakukan tusukan dan tikaman, gencar mainkan ilmu silatnya Kong Tong Kiam Sud, silat pedang Kong Tong. Dan begitu pedang berkelebatan. Menyambar-nyambar maka Kun Hou melihat dua orang itu bertanding mengadu kepandayan. Sobeng menunjukkan kekebalannya yang luar biasa itu, Toatlek Kim Jong Ke, ilmu kebal yang berbau ilmu hitam. Tangguh dan berkali-kali mementalkan pedang di tangan Tian Kong Chin Chin. Dan ketika Sobeng membalas dengan pukulan Toh Wee Jinya yang ganas itu akhirnya Tian Kong Chin Chin kewalahan dan harus berlompatan ke sana kemari. Terdesak, mulai pucat tapi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun juga. Gagah mengagumkan. Dan ketika Tosu ini mulai keteter dan Toh Wee Jin mendesaknya dengan ganas tiba-tiba empat orang muncul membantu Tosu ini. Empat orang pendekar yang tak dikenal Kun Hou, empat laki-laki gagah yang mempergunakan golok dan pedang. Dan begitu Tian Kong Chin Chin dibantu tiba-tiba saja ketua Kong Tong ini dapat melepaskan diri dan menyeka keringatnya. Sui Tai Hiap, empat pendekar terhormat. Terima kasih, tapi hati-hati menghadapi iblis penagih jiwa ini. Jangan bentrok langsung dengan pukulan Tok Hwee Jinya. Sobeng tertawa bergelak. Dia tak keder oleh bantuan baru itu, menyambut dan menerima tusukan pedang dan golok, kembali mendemonstrasikan Toh Atlek Kim Jong Konya yang hebat itu. Dan ketika empat senjata mental bertemu tubuhnya tiba-tiba lengan kirinya mengibas dengan pukulan Tok Hwee Jinya. Tian Kang Chin Chin, kau benar-benar jantan. Empat orang sahabatmu ini solidar sekali. Tian Kong Chin Chin berteriak. Dia memperingatkan temannya agar tak menangkis, tapi seorang di antaranya yang memegang golok memekik terlambat, disambar senjatanya dan terpaksa menangkis. Dan begitu golok bertemu angin pukulan Tek Hwee Jinya tiba-tiba golok itu mencelak dan hangus terbakar. Ayah pelak. Orang ini bergulingan. Tok Hwee Jinya mengejar, tapi Tian Kong Chin Chin yang sudah menggerakkan pedangnya membantu, berkelebat menusuk metusetan penagih jiwa itu. Dan Sobeng yang menarik serangannya segera tertawa dan menangkis pedang di tangan ketua Kong Tong itu. D.A.A. begitu pedang terpental segera tiga orang lain maju menyerang membantu Tian Kong Chin Chin yang harus mengelak dan membanting tubuhnya. Begitulah. Sobeng lalu dikeroyok, dan iblis penagih jiwa yang dikerubut lima orang ini lalu mendapat serangan gencar yang tiada habis-habisnya, menusuk dan menekan dengan gerakan cepat dan kuat. Tapi melihat iblis penagih jiwa ini benar-benar kebal dan tak dapat dilukai kecuali bagian matanya. Akhirnya Tian Kong Chin Chin memberi aba-aba. Cui Ing-hiong, pendekar sekalian, serang saja kedua matanya. Jangan di lain tempat. Sobeng marah. Sekarang dia mendapat tusukan atau tikaman di kedua matanya itu, bertubi-tubi dan gencar sekali. Dia geram bahwa ketua kongtong ini yang memberi aba-aba mendadak Sobeng menggereng dan berkelebatan ke sana-sini. Dia mengelak semua serangan itu, lalu ketika sebuah golok dan pedang kembali menyambar tahu-tahu dia mencengkeram dan membetot dua senjata itu. Krek-krek. Dua pemilik senjata berteriak keras. Mereka melihat golok dan pedang di tangan patah di remas iblis penagih jiwa itu, dan Sobeng yang langsung menyambit kutungan golok dan pedang ini ke dada pemiliknya tiba-tiba disambut pekik angeri ketika dua orang pendekar itu roboh terpelanting, tembus dadanya oleh patahan golok yang menancap dalam. Dan sementara Tian Kong Chin Chin dan dua temannya yang lain berseru kaget maka iblis penagih jiwa ini telah memutar kaki menendang mereka. Des-desplak.